Intro Welcome back to my YouTube channel, Amandio55 Nah, hari ini kita lagi mau nge-review salah satu mobil buatan Indonesia Dan mobil ini menurut gue sangat spesial Karena bukan bermesin mobil Tapi mobil ini diberi mesin dengan bermesin motor Dan menarik lagi, mobil ini sangat fun to drive Dan ini pertama kali gue lihat di Indonesia Dan ini dia mobilnya Intro 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 Daihatsu Sirion Nah, Daihatsu Sirion itu kan biasanya saya lihat 1200an, 1500an, 1300an Kurang lebih seribuan ya Tapi kali ini bukan seribu yang biasa Karena mobil ini udah memakai mesin Suzuki Hayabusa Dan ini mesinnya 1300, 300 horsepower Dan pasti sequential gearbox Karena basically ini transmisi motor yang akan diadapt ke mobil Ini dia mesinnya Spesial banget Mesinnya besar Karena memang sesennya juga gede Dan sebenernya kalau dari mesinnya Kayak mesin mobil Tetep ada coilnya di atas Ada 4 spark plug Dan disini ITB Individual Throttle Body Jadi udah pasti suaranya dan pemasukan anginnya itu lebih baik Nah, kalau dilihat dari sini Sebenernya mesinnya itu gak lurus Benar-benar straight Dia tuh sebenernya mesinnya miring Karena basicnya emang dari motor Dan kalau dilihat dari sini semua Full tubing Dari mulai suspension Towernya sampai si engine mountingnya Nah, engine mounting ini gak ke samping, dia ke belakang Dan ke depan Dan ini simple mesinnya Cuma ada header Ya kelihatan dari ITB nya Terus ada radiator juga normal Dan menarik lagi Mobil ini ternyata real wheel drive Nah, sekarang kita ngecek dalamnya Sebenernya kalau kita lihat dari dalamnya Seperti mobil biasa Kayak mobil rally atau mobil drifting Ada roll cage Terus standar Komponen, steering, bucket seat E-brake Nah, tapi yang paling menarik disini Speedometer nya Speedometer nya pakai motor nih Jadi Motor asli ditaruh disini Karena semua komponen dari mesin motor ini Ada di speedometer ini semua Mulai dari RPM Speedo Terus ada Water Terus sama ada fuel Tapi yang paling serunya kalau menurut gua Disini semuanya adalah ini Shifter nya Shifter nya ini karena motor Dia cuma depan Satu Terus sisanya ke belakang Jadi Lucunya Ini harus Masukin ke G1 dulu Lalu sisanya tinggal Ke belakang Jadi ini fun haver banget Karena ini semuanya sekwensial Jadi ini G1 ke depan Lalu 2, 3, 4, 5, 6 Harusnya Sampai belakang Jadi ini dibentuk semua Mount nya Untuk shifter nya Nah ini ada Apa namanya Kabel tali ini ya Shifter nya ke depan Jadi ini akan maju mundur nih Terus sisanya normal menurut gua Ini Meter-meter Autometer Semua ada disini semua Speedometer dan lain-lain Diambil dari motor Cut off Terus juga mungkin beberapa sign Lamp Buat indikasi-indikasi Internal mesin Dari sini ada e-brake Terus standar komponen Kayak cut off Roll bar Seperti roll bar-roll bar mobil balap Jadi Gak ada Yang Gimana-gimana banget Sebenernya Nah Dalem udah Dan pasti Belakangnya Gak kosong Ini pasti ada isinya Nah Pintu nya Masih pakai pintu Coba kita lihat ya Kalau masih pakai pintu standar Tapi View system semua pindah ke belakang Disini kayak mobil balap ya Kayak mobil drifting sih sebenernya Ada fuel system Shell sekitar 15 gallon Dan disini Udah ada Fuel filter, fuel pump, fuel pressure Semua ditaruh di belakang Nah Ini sebenernya Biasa aja kita lihat Tidak ada yang Gimana-gimana Seperti mobil balap Pada umumnya ya Karena mobil balap Ya bentuknya Seperti ini Fuel systemnya di belakang Dan karena mobil ini Cabinnya Gak ada Kebatasnya Jadi otomatis Harus diikinin Separator Supaya bau Atau enggak Misalnya ada sesuatu yang terjadi Di dalam cabin Di dalam Fuse Fuel cell Fuse chamber Tidak akan masuk ke dalam Dan paling unik lagi Disini Sebenernya menurut gue ini Kenapotnya pakai Kenapot motor Bukan kayak Kenapot mobil Jadi karena mesinnya motor Tipanya dipanjangin Dan langsung Di ujung sini Ini keren banget Nah Karena mobil ini Semua dirubah kan Transmisinya kan Motor itu gerak belakang Dan otomatis Sirion ini juga gerak belakang Jadi kalau kita lihat kebawah nih Kita nengokin dikit Itu kelihatan Ada Gardan di belakang Sirion Nah Gardan ini Solid Axle Seperti kayak punya Mitsubishi T T120SS Dia ke belakang Karena Rasio finalnya Paling banyak Terus banyak juga Disitu sudah dibentuk Subframe custom Jadi kalau kita lihat Di dalam Seat belakang Itu seat belakangnya Sudah dibuat mounting Untuk Ngedudukin subframe Jadi subframe nya Bukan ngambil dari mobil Tapi subframe nya itu Dibikin tubing Supaya dudukan Si Gardan dan Koppelnya itu Bisa langsung duduk Nah Ini jadi salah satu contoh Kalau mobil ini ternyata Bisa seru juga Tapi Kayak gitu Sudah segera ke belakang Nah karena bentuk Sirion Kecil Dan mobil ini Butuh grip Dan juga stabilitas Yang bagus Otomatis Bodinya juga harus di custom Kalau dilihat Over fender Ini dari fiber semua Tapi keren banget Gak kayak mobil Drifting yang misalnya Pake yang lebih-lebay banget Proposional banget Tapi disini juga ada Adapter sekitar Dua setengah senti Dan habis itu keluar ring 15 Ini masih standar Ini di over fender-in Sekitar mungkin Tiga Dua setengah jari Dan yang belakangnya juga Dibikinin juga over fender Jadi sebenernya Kayak mobil-mobil IP4 Atau mobil rally gitu Nah disini juga ada adapter Sekitar ini agak lebih gede adaptornya Ini sekitar 4 sentian lah Dibelakang lah 3,5-4 sentian Nah Ini digunain Kenapa? Karena sekitar dapur Karena basicnya mobilnya lebih kecil Jadi untuk bisa ngefit ke over fender Otomatis belakangnya harus dilebarin lagi Nah Abis itu ada sayap buat pemanis Sebenernya juga bukan pemanis Karena mobilnya Jauh lebih kencang dari mesin aslinya Karena mobilnya kecil Dan pendek Dan juga lebar Downforce juga penting Jadi ini gunanya untuk menahan Downforce belakang Supaya mobilnya gak terlalu Daily Plus mobil kecil Gerak belakang Udah otomatis Satisfasi mobilnya biliar Daripada mobil kayak mobil Mobil drifting Yang punya Wheelbase Dan leg yang panjang Nah Di luar dari fabrikasi yang gila-gilaan di mobil ini Suspension mountnya Sampai dibuat custom Karena suspensi mobil ini Tidak diposisikan disini aslinya Dia ada somewhere di bawah Tidak apa disini tetap Tapi beda dudukan Nah ini dipakai Di adapt dari mobil lain Jadi otomatis Suspension tower ini harus dibentuk Dan disesuaikan sama ukurannya Nah ini yang paling susah nih sebenernya Karena Tidak bisa asal-asalan kita pasang doang Kita harus ngeliat Mereka yang bikin mobil ini Harus ngeliat posisi Derajat dari suspensi Dan juga kepasan Untuk dari shock tower Tingginya Sampai ke arm Nah ini menurut gua Ini bakal jadi PR yang paling berat Daripada serimbang bikin paling depan Karena kalau di depan Udah ada knuckle Di belakang Karena harusnya Tidak ada gardan Dan posisi-posisi lain Jadi otomatis semua Dibuat tube frame Nah ini sangat menarik Sebenernya ini yang paling The art of The fabrication Ini ada disini Jadi inilah mobil Buatan Indonesia Daihatsu Sirion Bermesin Suzuki Hayabusa Nah ini kali ini Kita punya kesempatan Thank you juga Untuk Om Andi Satria Yang udah bisa Mengizinkan kami Untuk bisa ngeliput mobil ini Om Denny pribadi Yang udah bisa Membawa mobil ini Dan akhirnya Kita bisa melihat The true creation Yang pertama kali Gue pernah Belum pernah lihat Sama sekali Yang pernah dibikin disini Dan mobil ini Nantinya akan Ke Mandalika Circuit Untuk Sebenernya kita bisa Ketes mobil ini Di Track Mandalika Dan juga Thank you untuk Eduton Arena Yang udah mengizinkan kami Untuk bisa shooting di tempat ini Dan jangan lupa Untuk kalian subscribe YouTube channel gue Emanuel Amandio Di YouTube channel Amandio 55 Supaya kalian bisa Mendapatkan Video-video menarik Di episode-video terikutnya Oke And bye-bye